Intro Oke halo sahabat Jeep Aku mau ngomong soal ini nih Jeep Gladiator Jeep Gladiator tahun 2020 Itu kan udah mulai keluar tuh Pertama kali kan Yang aku inget banget Yaitu mobilnya Om Yoga Jogger Jadi Jogger sendiri Dia udah punya konsep Sebelum mobilnya dateng Itu udah dikonsep Semua sama Om Yoga Yaitu full Evo Manufacturing Mulai dari bumper depan Lalu bagian roof rack Dan bagian bumper belakang Plus ada bed rack dari Evo juga Dan gak cuma itu aja guys Tapi Evo Manufacturing juga mengeluarkan suspension Yang dikombinasiin Kalau Om Yoga pake tuh Dia pakenya yang King Reservoir aja Sebel Dan yes Kali ini Ini di bawah aku nih Ini ada barang-barang Untuk Jeep Gladiator Dan untuk selengkapnya Tonton terus video ini Sampai habis Oke guys jadi mulai nih Dari barang yang pertama Yaitu half cabin roof rack Half cup roof rack dia Kalau di website si Evo nya ya Jadi barang ini yang pertama Evo guys Nah untuk barang Evo Semuanya itu plug and play Jadi pemasangannya itu sangat mudah Even dia tulis di website sendiri Untuk yang pemula pun ini bisa dipasang Wah keren ya guys ya Oke jadi ini barang-barangnya Nanti kita kasih liat detailnya ya Oke ini dia guys Ini roof rack setengah di bagian atas Plug and play Dan ini desain profilnya rendah Dan dia ramping Waduh mantep nih Jadi untuk ramping sendiri Jadi dia desainnya tuh pendek guys Ini bukan roof rack yang modelnya agak tinggi ke atas Tapi dia turun ke bawah gitu Bentar Hasil jadinya aku ada kok Ini mirip banget kayak si jogger Untuk bahannya Pastinya ini aluminium Bilangnya tuh bare metal Jadi masih dasar lah ya Dasar aluminium Dan dia ini ringan Tuh jadi karena ringan Otomatis bobot yang perlu ditahan disini tuh Ya at least jangan berat-belat lah ya Yang sedang-sedang aja 120 kg masih aman Dan jangan tinggi-tinggi guys Karena di profilnya rendah Untuk mengikatnya ini agak sulit Gitu guys Tapi ini mau di install Di mobil Jeep Gladiator Pastinya bakalan tampilnya keren banget nih Profilnya pendek Rendah CNC Rapi Plug and play Wow Dan Ini dimensinya 68,5 X 139 Untuk tingginya sekitar 7,62 cm Mantep ya Jadi itu dia untuk Half cup wrapnya Nanti aku akan sertain juga Footage-footage Biar kalian bisa tau nih Terpasangnya seperti apa Dan juga Bentuknya seperti apa Oke guys Ini barang yang kedua Yaitu Bat track Dari Evo Manufacturing Jadi Ini Wah Aku mau cerita juga sedikit nih Tadi Pada saat kita melakukan pembuatan video Ternyata Ini ternyata nih Pak Haji Mail Dateng langsung guys Kemari Nanti aku kasih liat fotonya nih Jangan lupa Ntar dimasukin ya fotonya ya Editor Jadi Pak Haji Mail dateng kemari Dia mau ngecek Dia bilang Sekalian sih ada urusan di Jakarta Terus Ya saya mau liat bareng juga sekalian Dan diminta Untuk kirim hari ini Malam ini juga guys Pak Haji Mail ini CS berat Sama Yang punya gladiator jogger Ah itu dia Ternyata nih mereka temenan ya Mereka temenan Terus ngobrol-ngobrol Akhirnya Yaudah deh gue boleh deh Samen aja kayak lo Gitu dia bilang Ah keren 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 Ini dua CS ternyata CS di kendari dia Oke next ya Ini lanjut nih Kita unboxing Ini dia barangnya guys Kalau yang bedrack itu Dia ada Dua kotak Jadi satu yang ini Satu lagi yang Sebelah depan aku nih Ntar Kita rapin lagi ya Pak Haji Ini aku buka dulu nih Barangnya Karena sekalian Kita ngecek juga nih Barang masuk dari Amerika Karena kalau gak di unboxing Nanti Takut ada yang kurang dari Amerikanya Tapi harusnya enggak sih Barang-barang Amerika sih Pasti aku jamin Semuanya lengkap ya Nah ini dia Untuk Tiang Ini tiang Tengah harusnya nih Tuh dia bakalan Seperti ini Dan dia ada Dua Di dalam sini guys Satu Dua Tiga Ya bener Dia bakalan jadi Tiang-tiang tengah gitu Palangnya Ada yang belakang Ada yang tengah Ada yang depan Nah ini barangnya nih Lalu next Ini Kita buka lagi Oke guys Jadi ini barang ketiga Ya sebenernya ini Sama Dua per dua lah ya Box dari Untuk Bedrack dari Evo Manufacturing Nah Ngomong-ngomong bedrack Aku juga mau kasih tau nih Untuk dimensinya dia 145 Dikali 132 Dan untuk Tingginya tuh Sekitar 50 tujuan Sentimeter Jadi Oke juga ya Bentuknya tuh Bener-bener fit Dan bagus Nanti Ada gambarnya disini nih Nah ini kalian bisa lihat Nih untuk detail lah Jadi dia ada tulisan Evo disini Ini udah laser cutting CNC Plus pastinya udah Pres-presan Amerika Guys Ini Amerika tuh Bener-bener Paten banget Karena bisa dilihat nih Dia ngelas aja Itu harus Pakai robot Dan untuk Bendingnya nih Bending tuh ya Ngelekuknya Itu juga Pakai robot juga Beda dengan Ya kita lah ya Kita kan masih manual Semua rata-rata Ini udah presisi Lubang-lubangnya juga rapi Gak ada Kalau orang Indonesia tuh bilangnya apa ya Tai las-lasan Ini gak ada Ini bener-bener Bersih banget Dan Gak tajam Itu dia yang bikin beda Lasan Amerika sama Indonesia Ini aku gak pake sarung tangan kan Tapi ini aman guys Safety Jadi Maksudnya aku mau jelasin disini adalah Kalau kalian mau install sendiri Melakukan pemasangan sendiri Dan Ya lupa pake APD gitu loh Safety Ini tuh masih aman banget Dia tuh gak tajam Pinggirannya Bener-bener Udah di Gerinda gitu ya Jadi Rapi Banget Keren Semua yang aku bilang tadi Evo Manufacturing itu Dia plug and play No drilling No custom-custom Jadi bener-bener Sistemnya baut semua Plug and play Sekali lagi Easy install Easy install Dan di website juga dituliskan Kalau misalkan Pemula juga bisa install ini Bayangin Pemula Buat kalian mungkin yang baru punya gladiator Dan pengen ngerakit gladiator Racknya kayak gini nih Ketamia kan Nah itu bisa banget guys Sama Sama dari aluminium juga Cuman yang ini udah Besi Kuat ya Aluminumnya beda kan Aluminum luar sama Indonesia Beda nih bahannya nih Dan dia masih bare metal Itu masih Dasarnya banget nih Belum dicat sama sekali Belum di powder coating juga Dan ini bisa dijadikan Best untuk tenda Nah ngomong-ngomong soal tenda Ini yang aku dudukin adalah Tenda e-camper Skycam 2.0 Untuk SUV Yang fitment juga Bisa masuk ke Jeep gladiator Dan yaudah Aku gak sabar Mau bongkar Ini tenda dari e-camper Tipe skycam 2.0 Let's go Oke guys Jadi ini dia nih Untuk e-camper Skycam 2.0 Ini aku baca contekan sedikit Jadi ini bisa buat Empat orang guys Jadi dua Suami istri gitu pasangan Dan dua anak Itu masih muat banget Dan ini ukuran bednya Itu kayak bed king size Jadi ukuran 180 Dikali 200 cm Gede banget kan Ini udah tahan 4 musim juga Jadi kan kalo di US Itu tahan 4 musim Kalo di Indo Cuman 2 musim Aman lah ya Ini cuman 2 Di luar aja 4 musim aman Mau panas Dingin Oh itu Aman Hujan Gitu ya Dan ini dia bilangnya tuh Effortless 3 menit Jadi untuk Buka dan tutupnya itu Kurang lebih ya Cuman 3 menit aja Dia udah kebuka sendiri Dan bisa ditarik Tinggal tutup aja Yang rapi Keren Ini storage-nya besar Ada bantal sleeping bag juga Cozy Family friendly Dan Dynamic dia Kalo di tulisannya ya Dan keunggulan yang skycam itu Yang aku bilang tadi Di awal Yaitu Dia untuk bagian langit-langit atasnya Itu ada jendela transparan Tapi dari plastik Langsung aja nih Kita buka barangnya nih Waduh Gede banget Keren Ini baru nih Aku pertama kali unboxing Barang bener-bener Gede Banget Yang didapet Yaitu Apa nih guys Easy Cosmic Kangguru Oh jadi ini Buat wax-nya guys Dikasih nih Biar mengkilap Tuh Dapet busanya juga Dapet sponat Ya ini buat Bonus aja ya Biar si campernya Tetep kinclong Ini dapet kuncian Dan juga baut-bautnya guys Jadi ini yang buat Ngonci di bagian samping Plus bagian belakang Dan Ini juga harusnya Untuk bagian Pengait tangga Jadi tangganya Kita liat aja nih Di dalam ya Let's go Oke Akhirnya ini dia Barangnya nih Yang akan kita Cek Nah ini aku Buka Cuman aku ragu nih Bisa nutup gak ya Wah keren banget Oke Nah ini jadi yang aku bilang tadi ya Ini ukurannya King Backsize Dan Bener banget sih Udah kayak ukuran kasur aja nih Pantesan Empat orang muat banget Di dalam sini nih Satu Dua Terus dua anak kecil Dan sorry banget Aku gak bisa buka Karena Ya Biar Pak Haji Mail aja Yang buka disana Untuk berapa Perawanin nih Bilangnya gitu ya Kira-kira Ini kalau terpasang nih Kayak gimana gitu Dan Oke Aku juga mau jelasin Si Skycam ini Gak cuman buat Jeep Gladiator guys Sebenernya untuk Double Cabin juga bisa Terus kalau kalian nanya Fortuner bisa gak bro Pajero bisa gak bro Jawabannya bisa Tapi Harus di Note sedikit Untuk bagian Pairnya Kalian harus perhatiin Kalau gak dia bakalan turun guys Kalau pakai yang standar Bobotnya berat banget Ini kurang lebih Mungkin di 150an kilo nih Jadi Perlu banget Yang namanya Aftermarket pair Biar Bobotnya gak turun-turun banget nih At least di lift kit dulu lah ya Biar si lift kitnya ini Ngebantu Nahan Biar Mobil gak terlalu Ceper banget Karena ini berat Asli Aku gak bohong Dan yaudah guys Kayaknya itu aja Dan paling enak Kita closing di dalam aja deh Let's go Oke guys Jadi itu dia Kita unboxing Sekaligus ya Aku udah cerita sedikit lah ya Mengenai Spesifikasi Dan juga Ini barang buat siapa sih Kayaknya kalian udah tau nih ya Ini barang Buat temennya si jogger Nah Dipunya Si merah juga nih Bukan red devil Red devil punya Lutfi Ini satu lagi beda Ini si merah juga nih guys Si manis Si mata nancol Oke Jadi itu dia Udah selesai semua Kita Dan aku juga mau ingetin nih Ini ada Papan beli-beli In store So guys Buat kalian yang pengen Beli barang Ataupun beli Apapun ya Di peony di jeep gitu Secara Credit Itu bisa guys Melalui aplikasi Namanya beli-beli In store Kita akan Settingin Installment nya Dan itu juga ada Syarat dan content Tentuannya guys 3 bulan Itu free Cicilan 0% Bunganya Dan kalau 6 bulan Itu ada Biaya lagi guys Tambahan 6-24 bulan Jadi kalian bisa Cicil barang-barang nih Kalian bisa beli nih Semua di peony jeep Kalau mau cicil Selama 2 tahun Boleh Bisa banget Lalu aplikasi Namanya di install So Kayaknya buat kalian Mau nanya juga Bisa di instagram At peony jeep Kalian bisa whatsapp juga Di 082211 101 101 Dan marketplace kita Cek juga dong Selain dari BliBli Kita ada di Tokopedia juga Bukalapak ada Dan terakhir kita ada di Shopee Dan terima kasih nih Udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Aku ada Alvin Ada Satria Dan ada Andre yang bertugas Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dadah